Assalamualaikum buat teman teman semua Hari ini saya mau buatin video tentang listrikan air hacking ya Ini buat teman teman yang mau masang lampu LED di air hacking Sebenernya untuk video ini udah banyak sih Channel channel lain udah bikin juga udah banyak yang upload tentang caranya Cuman kemarin ada konsumen saya yang dateng sini ngambil mesin Dia mau masang lampu LED nya Makanya ini saya buatin ulang Cara pemasangan lampu LED ya di air hacking Ya sebelumnya saya minta maaf ya teman teman Ini kalau cahayanya kurang bagus soalnya ini bikin videonya malem Ini kan saya buatin videonya sesimpel mungkin ya Biar pemula gampang cernanya Oke sekarang kita langsung lanjut ke intinya aja ya Ya ini bahannya ya teman teman Ini kabal bodinya baru nih Kabal bodinya baru belum di acak acak ya Ini masih fresh masih baru belum ada yang potong potong Buat pemula yang belum tau Untuk kelistrikan ya Ini bukan pengapian ya Untuk kelistrikan air hacking Ini sistemnya AC Gulungan sepul dari bawah Dia naik ke atas Ditahan oleh kiprok Baru nyebar ke lampu AC aslinya Nah kalau teman teman mau masang lampu LED Nah LED itu Butuh arus DC Dia kalau pakai arus AC Biasanya gak akan kuat lama Makanya buat teman teman yang mau masang lampu DC Harus merubah kelistrikanya menjadi DC Ya untuk merubahnya simpel ya teman teman Nih buat pemula cari aja nih kabel ini nih Soketnya warna hitam ini Dia nyambungnya ke bawah Koneknya ke soket bawah Ke yang gulungan di sepul bawah Nah di soket ini ada Satu dua tiga ada empat kabel ya teman teman Ini aslinya nih Ini aslinya Nih teman teman cari nih Kabel warna ini Warna kuning strip merah Cuma ada satu Gak usah takut ketuker Ini khusus lampu Arus dari sepul Buat lampu ini kuning Cabut nih Soket ininya Usahain jangan dipotong Jadi gak ngerusak teman teman Congkelnya disini dari soket bawahnya Tarik kabel sepulnya Biar keluar kabel kuningnya Abis cabut dari sini Cabut yang dari arah kiprok nih Di kiprok juga ada nih Kabel kuning ini Dia nyambung ke kiprok Cabut nih Cuma ada satu kabel kok Warna kuning strip merah Ngerti ya Satu Sama ini satu Cabut Sudah nyambut kabel ini Jangan lupa ya teman teman Nanti di Apa Disolasi Ditutup ya Teman teman lari ke depan nih Cari soket yang menuju ke Saklar kiri nih Disini kan ada Nah Nih Soket yang menuju ke saklar kiri Cari lagi kabut warna kuning sama merah Nih Kuning sama merah Teman teman jumper kesini Warna coklat Ini ke kontak Kalau teman teman ngejumpernya langsung ke aki Nanti saturnya on terus Makanya di jumpernya ke kontak Jangan salah Jangan ke yang merah Ke yang coklat Sesudah kontak Jadi kalau kontak on Strum hidup Kontak off Strum Strum dia ikut mati Paham ya Kuning merah yang menuju soket saklar ini Jumper ke Kontak warna coklat Ya kalau teman teman udah ngejumper Sekarang tinggal teman teman tes aja ya Ini kita ngetesnya pake tes pen ya Ini Jadu setrum lampu deket Dan lampu jauh Tap on Nyalakan Ini tes pen DC Lampu jauh Lampu deket Termasuk dim ya teman teman Dim juga sekarang ya Jadi sekarang udah semua udah full DC ya Dengan cara seperti tadi gitu Ya sekarang saya pasangin dulu deh ya Lampunya ya teman teman Lampu LED nya Biar Lebih jelas ya Biar teman teman ngeliatnya lebih enak Ya untuk lampunya ini saya ada dua ya teman teman Ini variasi semua Ini CR7 Ini beli berapa ya Gak nyampe 100 Sama ini ECO 9 Cuman saya lebih suka yang ini nih Yang ini jauh lebih terang soalnya Ini 20 watt Ini Di cardusnya cuman 15 watt kalo gak salah Nah ini 20 watt Jadi yang ini jauh lebih terang Makanya saya pasang yang ini aja ya teman teman Oke ya teman teman Ini udah dipasang ya Lampunya Ini kabar kabar udah disambungin nih Sementara dulu aja buat ngetes aja Ini sekarang kita tes ya Ini kontak off ya Kontak off dia gak akan ngaruh Gak akan nyala Sekarang kita coba kontak on ya Cek dim nya nih Dim nya keluar Lampunya Ini jauh Ini deket Lampu ini punya dua mode ya teman teman Mode Diam sama mode strobonya Di lampu jauhnya dia Kedip-kedip Tuh udah ya begini teman teman Untuk instalasi lampu LED Untuk merubah kelistrikan ya Bukan pengapian was ya Untuk merubah kelistrikan Raking menjadi DC seperti ini Cuman ini tetep Kalo buat saya pribadi Ini masih Belum cukup ya Cuman kalo teman teman Ngerasa Cuman segini aja Perubahannya Sudah cukup ya Silahkan aja Cuman kalo buat saya pribadi Ini masih belum cukup Ya kenapa ini masih belum cukup ya Buat saya teman teman Ini lampu depan ini Watt nya 20 watt Berarti kalo 20 watt itu sekitar arusnya Dengan 12 volt sekitar 1,5 ampere Nah dengan arus 1,5 ampere Berarti ini dari aki sini Supply kesini ke lampu Dia 1,5 ampere Berarti ini di kabel bodi ini Ini di oren Eh di kuning strip merah Naik ke atas Naik kesini ke saklar Sampai ke lampu Disini akan ada arus nih 1,5 ampere Ketemu beban di lampu Karena lampu kan otomatis Ngelewatin saklar Nah biasanya Kalo on terus Dengan beban 1,5 ampere Yang diserang duluan ini nih Saklar Biasanya saklar Anget Ya saklarnya panas Biasanya Kalo teman teman jalan malem Berjam jam gitu Dengan menyarakan lampu Disini dia akan anget Dia akan panas lah Ya karena itu Karena disini Di kabel ini Ada beban Ada arus 1,5 ampere Untuk jumlahnya lampu Jadi kalo lama kelamaan Ini Yang dihantem duluan Biasanya saklarnya Kalo gak saklar Kabel bodi Tapi biasanya saklarnya Saklar Rasa anget Disini Ini motor motor umum juga Motor motor yang masih Kelistrikan AC Kalo lampunya on Terus Teman teman bisa rasain kok Di saklar Agak anget kan Ya karena itu Di saklar ada Arus listrik Sekitar 1 ampere Lebih yang selalu on Apalagi dengan Aturan pemerintah sekarang Teman teman ya Mau siang Mau malem Lampu utama wajib nyala Ya kalo ini lampu utama Wajib nyala terus Berarti ini Selama mesin hidup 1,5 ampere Arus akan selalu lewat Nah untuk menghindarinya Biasanya saya menambahkan relay Tapi kalo teman teman Ngerasa cukup dengan seperti ini Silahkan aja Cuman kalo saya Saya lebih suka Dan lebih nyaman Menggunakan relay Ya untuk Contoh relanya nih Kalo di bengkel-bengkel motor Banyak ya Nih teman teman Kayak begini nih Ini murah ini 7 ribuan ini Relanya kayak begini Ini CR7 Disini tulisannya sih Sampai 40 ampere Cuman kalo teman teman Punya budget lebih Untuk Relay Mending pake yang agak Bagusan Seperti ini nih Ini mereknya Hela Ini kalo Hela gini Biasanya adanya di bengkel-bengkel mobil Kalo di bengkel-bengkel motor Paling dikasihnya Ini aja nih Model-model kayak begini Relay Ya Fungsinya Relay ini Bukan untuk Nambah terang lampu ya Teman teman ya Nggak Dia nggak dibikin nambah terang lampu Tapi dengan adanya Relay ini Arus listrik yang Dari aki sini Ini dia nggak perlu Muter-muter Nggak perlu lewat-lewat Kesaklar segala Jadi ibaratnya teman teman Kalo misalnya mau Ke Jakarta dari Bogor Nggak usah harus Lewat Jalan pinggiran Bisa langsung Lewat jalan tol Sama dengan listrik Kalo teman teman Pake relay Jadi Strum aki Tembak langsung ke Lampu Jadi arus dari Aki ini Masuk ke relay Konek langsung ke lampu Dia nggak perlu lewat kesini Nggak perlu lewat ke kabel bodi Nggak perlu lewat ke saklar Jadi yang ada arus Jadi yang ada arus Hanya di relay Keuntungannya itu Kabel bodi lebih awet Saklar juga nggak panas Nggak hangat Karena saklar Hanya ngasih umpan aja Beban arusnya ada disini Lewatnya di relay Bukan disini Bukan di saklar Atau bukan di kabel bodi Sekarang kita langsung Saya tunjukin ya Cara pasangnya ya Relay Ya teman teman Untuk Video ini Saya pasang Relay nya yang ini aja ya Ini biar Nanti teman teman juga sama Kalo dapetnya mudah Saya nggak akan pasang yang ini Sebenarnya ini kakinya sama aja Yang ini lebih bagus Untuk kaki kakinya Kakinya mah Nggak Ada bedanya Sama aja Nah kalo teman teman beli relay ini Jangan lupa beli ini Soketnya Soket ini 3000an nih Kalo di bengkel bengkel biasa Disini ada 4 kaki 87 30 86 85 Sama aja ini mah Nggak usah Nggak usah bingung Buat pemula nih Nggak usah bingung Ini Ini mau dibalik nggak apa-apa Nih Yang 30 ini Ambil Langsung Kaki Yang 87 ini Masuk ke jalur lampu Langsung ke lampu utamanya Ke Lampu ininya nih Nah Ke lampu ininya Merahnya Nah ini kaki Ini masa Nah yang ini Ini pemicunya Pemicunya teman teman Bisa ambil dari lampu jauh Atau lampu deket Nah untuk saat ini Saya ambil di lampu deket Jadi lampu deket aja yang Pakai relay Untuk lampu Jauhnya Saya masih Menggunakan kabel bodi Karena Emang jarang kita pakai strobo Yang on terus kan Masih di lampu deketnya Udah tinggal kita pasang aja ya teman teman ya Untuk pasang teman teman terserah Mau disambung Mau dililit Mau disolasi Bebas Gimana nyamannya aja Yang penting kuat Nggak bocor Nggak usah Miru Kayak saya harus pakai sekun Cuman kalau saya lebih nyaman pakai sekun Jadi dia Lebih Apa ya Lebih kuat lah pegangannya Nah Kalau dia pakai sekun kan lebih kuat Cuman kalau teman teman nggak pakai sekun juga nggak apa-apa Ini potong Sambung kabel-kabel Serah apa-apa itu mah Lap ban Yang penting aman Yang penting nggak shot ke bodi Ini saya edit aja ya teman teman ya Biar nggak terlalu lama videonya Oke nih ya teman teman Ini udah dipasang nih Ini jalur merah ini ke aki Nih ke aki Ini jangan ditiru nih Kalau aki begini Ini hanya untuk sampel aja Lain kali teman teman Kalau mau nyambung kakinya Lewatin kesik ring dulu Jangan di langsung seperti ini Karena ini nggak ada pengamannya Ini hanya untuk Bikin video aja Langsung sambunginnya kesik ring Jangan tiru seperti ini ya Nah ini Yang hitam ini Tari ke masa nih Ini ke masa Ini Langsung ke lampu depan Yang kuning ini Ini sensornya Apa Pemicunya Pemancingnya Jadi ini Kabel bodi ini Ngeluarin seturum Hanya untuk micu Supaya relay aktif aja Ketika dia udah dipicu Relay aktif Seturum dari aki Nyambung langsung ke depan Kita langsung test ya Ya Sekarang kita langsung nyalain ya Teman teman Ini Contact on Ini kita langsung nyalain lampu dekatnya Ini teman teman bisa lihat nih Kalau relaynya aktif Disini dia ada Lampunya sedikit alay ini relaynya Tuh Dia nyala lampu Kalau lampu Pakai lampu jauh Masih memanfaatkan kabel bodi Lampu mode strobonya Lampu dekat Jadi untuk Lampu yang dekatnya Ini memanfaatkan relay ya Teman teman Untuk Lampu jauhnya ini masih Pakai kabel bodi ya Karena itu Karena jarang kan Jarang pakai Lampu strobonya Yang sering dipakai kan Lampu dekatnya Kalau lampu dekat ini kan Arusnya kan Lebih kuat Lebih gede Satu setengah ampere Dengan adanya relay ini Arus listrik ini Gak harus lewat kabel bodi Jadi dari aki Langsung masuk ke Relay Tembak langsung ke Lampu depan Oke Segitu ya teman teman ya Untuk Video Perubahan Listrikan AC Ke DC Dan menggunakan relay Untuk relay sama sekali ya teman teman Gak nambah lampu terang Cuman Yaitu Keuntungannya Setrup yang tadinya muter-muter Lewat kabel bodi Lewat sakar Sekarang bisa Langsung tembak ke Lampu depan Kalau Mungkin sedikit lebih terang Ya wajar aja Soalnya ini kan Dibikin bypass Dibikin jalan singkatnya Keuntungannya yaitu Kabel bodi lebih Kabel bodi aman Sakar juga gak Cepet panas Oke gitu ya teman teman ya Terima kasih atas waktunya Dibikin Dibikin